Terima kasih telah menonton Jawaban yang benar adalah C. Perbedaan sumber daya alam, perbedaan budaya, dan perbedaan kualitas sumber daya manusia, semuanya dapat menjadi latar belakang bagi munculnya perdagangan internasional. Iklim dan cuaca, meskipun bisa memengaruhi produksi dan jenis sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah, bukanlah faktor yang secara langsung memunculkan perdagangan internasional. Dua, perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam, A. Kepentingan, B. Sumber daya alam, C. Letak geografi, D. Ideologi. Jawaban yang benar adalah A. Ketika negara-negara memiliki kepentingan yang saling melengkapi atau saling membutuhkan, perdagangan internasional menjadi penting. Kesamaan dalam kepentingan ekonomi, seperti kebutuhan akan produk atau sumber daya tertentu yang tidak tersedia secara lokal, namun dibutuhkan untuk memenuhi permintaan, mendorong perdagangan antar negara. Tiga, salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah, A. Munculnya spesialisasi ekonomi, B. Terjadi transfer ilmu dan teknologi, C. Munculnya pergeseran budaya suatu negara, D. Kebijakan pemerintah suatu negara. Jawaban yang benar adalah D. Kebijakan perdagangan, seperti tarif impor yang tinggi, kuota perdagangan, atau pembatasan ekspor, bisa menjadi hambatan bagi perdagangan internasional. Ketika pemerintah suatu negara menerapkan kebijakan yang membatasi atau menghambat arus perdagangan dengan aturan atau regulasi yang ketat, hal ini dapat menghambat atau memperlambat pertukaran barang dan jasa antar negara. Empat, dampak positif dari perdagangan internasional adalah, A. Menambah devisa negara, B. Munculnya ketergantungan suatu negara, C. Munculnya pergeseran budaya, D. Pelaksanaan politik dumping. Jawaban yang benar adalah A. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor barang dan jasa. Dengan meningkatnya ekspor, negara mendapatkan devisa dari hasil penjualan ke pasar internasional, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran utang luar negeri, investasi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. 5. Kegiatan suatu negara untuk mendatangkan barang dari luar negeri disebut, A. Impor, B. Ekspor, C. Importir, D. Eksportir. Jawaban yang benar adalah A. Kegiatan suatu negara untuk mendatangkan barang dari luar negeri disebut impor. 6. Menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri disebut, A. Embargo, B. Proteksi, C. Tarif, Bia, D. Dumping. Jawaban yang benar adalah D. Menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri disebut, Dumping. Ini dapat memengaruhi pasar domestik dengan membanjiri pasar dalam negeri dengan barang-barang yang dijual, dengan harga di bawah biaya produksi atau harga pasar normal. 7. Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri disebut, A. Barang dagangan, B. Komoditas ekspor, C. Komoditas impor, D. Premi ekspor. Jawaban yang benar adalah C. Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri disebut komoditas impor. Impor merujuk pada barang atau komoditas yang dibeli atau didatangkan dari negara lain untuk dikonsumsi atau digunakan di dalam negeri. 8. Salah satu komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari hasil pertanian adalah A. Getah karet, B. Kayu lapis, C. Rotan, D. Kayu. Jawaban yang benar adalah A. Getah karet adalah salah satu produk unggulan Indonesia dalam sektor pertanian dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama. 9. Komoditas impor Indonesia yang merupakan bahan baku penolong adalah A. Alat elektronik, B. Bahan kimia, C. Mesin-mesin, D. Makanan. Jawaban yang benar adalah B. Bahan kimia sering diimpor untuk digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, seperti farmasi, tekstil, kimia, dan manufaktur lainnya. 10 negara yang tidak ikut mendirikan organisasi ASEAN adalah A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, D. Laos. Jawaban yang benar adalah C. Negara yang tidak termasuk dalam pendiri ASEAN adalah Singapura. Singapura bergabung dengan ASEAN pada tahun 1967 setelah organisasi tersebut didirikan bukan sebagai salah satu negara pendiri. Negara-negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 1. Jelaskan pengertian perdagangan internasional Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara Untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara itu, tetapi ada di negara lain 2. Jelaskan manfaat dari perdagangan internasional Manfaat perdagangan internasional 1. Peluang kerja terbuka luas 2. Membuat hubungan baik antar negara 3. Memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan 4. Kebutuhan hidup mudah terpenuhi 3. Jelaskan perbedaan antara proteksi dan kuota impor Proteksi adalah kebijakan suatu negara dalam melindungan ekonomi dan produsen dalam negeri dari persaingan barang impor dengan membatasi atau melarang impor barang produksi dari luar negeri Proteksi dapat dilakukan dalam bentuk tarif dan non-tarif Kuota impor adalah pembatasan jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri sehingga dapat menyeimbankan antara supply and demand Kebijakan ini bersifat non-tarif 4. Bagaimana manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia Kegiatan perdagangan ini membawa banyak manfaat seperti mendapatkan devisa dari ekspor menciptakan lapangan pekerjaan mendapatkan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri membantu masuknya teknologi baru mendapatkan pendapatan pajak 5. Jelaskan pengertian ekonomi kreatif Ekonomi kreatif adalah aktivitas ekonomi yang berdasar pada eksplorasi dan eksplotasi ide-ide kreatif yang mempunyai nilai ekonomi tinggi Ekonomi kreatif juga diartikan sebagai konsep ekonomi yang dikembangkan dengan menjadikan ide dan pengetahuan, informasi dan kreativitas sebagai faktor produksi utama 6. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif antara lain 1. Memberikan instentif pada pengusaha kreatif khususnya UMKM 2. Membuat roadmap atau gambaran untuk mencapai tujuan 3. Mengadakan pelatihan mengenai skill yang diusahakan 4. Menjamin kepastian hukum 7. Jelaskan perkembangan ekonomi kreatif di daerah kalian Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menggunakan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan produk yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ekonomi kreatif mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyak munculnya ekonomi-ekonomi kreatif baru Seperti kuliner, munculnya usaha ayam geprek dan minuman boba yang semakin banyak jenis atau variasinya 8. Berikan contoh keunggulan ekonomi yang ada di daerahmu Keunggulan ekonomi adalah sumber daya yang menjadi nilai tambah suatu daerah dan dapat membantu perekonomian daerah tersebut Dengan adanya keunggulan ekonomi, diharapkan tingkat pengangguran dapat berkurang dan kualitas SDM dapat meningkat Salah satu contoh dari keunggulan ekonomi yang ada adalah wilayah Kalimantan yang merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional 9. Apa yang harus dilakukan suatu negara untuk menciptakan keunggulan ekonomi? Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatkan jumlah UMKM 3. Membuka lapangan pekerjaan 4. Meningkatkan investasi dari luar negeri 5. Meningkatkan ekspor dan impor 6. Pembangunan infrastruktur 7. Tanah dan kekayaan alam lainnya 10. Jelaskan manfaat dari pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan kalian Manfaat dari pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Karena dengan adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan baru Selain itu dapat menghasilkan produk-produk yang berjual nilai tinggi dan memiliki kualitas ekspor sehingga dapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!